Hai para pencari fakta! Hari ini Fakta Populer akan mengajak kalian jalan-jalan ke Mesir. Yeay! Kita akan menelusuri 12 penemuan menakjubkan di Mesir yang membingungkan ilmuwan. Mulai dari perhiasan besi, ruang rahasia, bahkan sarkofagus hitam ini. Situs Mesir kuno benar-benar semisterius itu lho. Daripada penasaran, eh sudah siap kan? Oke, let's go! Orang Mesir kuno dikenal memiliki banyak perhiasan lho. Ya, meski hanya menggunakan perunggu sebagai satu-satunya logam yang mudah dibuat saat itu. Tapi nih ya, di Cairo pernah ditemukan sebuah makam yang berisi perhiasan besi. Nah lho, padahal zaman besi baru masuk ke Mesir ribuan tahun kemudian. Hmm, beruntung para ilmuwan punya jawabannya. Nah, diketahui, ini merupakan perhiasan besi yang dibuat menggunakan meteorit yang sebagian besar terdiri dari ferit besi murni dengan sedikit nikel. Lantas, gimana ya cara mereka dapetin tungku panas untuk melelehkan besi? Kalau pertanyaan itu, mari kita biarkan waktu yang menjawab. Kalau ini menjadi salah satu makam paling mewah dalam sejarah Mesir kuno yang ditemukan oleh seorang egyptologis. Bernama Pure Mothed pada masa Perang Dunia II. Lihat deh, seluruh ruangan diplaster dengan permata dan logam langka. Bukan hanya itu, sarkofagusnya juga terbuat dari perak murni dengan teknik pengerjaan yang cukup rumit. Detail konstruksinya pun sangat menjengangkan. Topeng was di wajah yang menunjukkan simbol kemakmuran dan kekuasaannya. Tapi yang menjadi misteri, bagaimana bisa sang rajin memikirkan makam semegah ini di masa pemerintahannya yang mengalami Perang Saudara? Kalian percaya nggak kalau penduduk besi kuno telah mengenal bola lampu? Kedengarannya sih nggak mungkin. Tapi ada lho petunjuk yang membuat hal tersebut bisa saja terjadi. Kau tahu apa? Ini nih, sebuah ukiran hieroglyph yang ditemukan di kuil Dewi Hetero Dendera. Kabel ini terlihat membentang dan terhubung di sepanjang lantai. Penemuan ini pertama kali diungkapkan oleh seorang ahli teknik tenaga listrik asal Norwegia. Yang mengaitkan ukiran tersebut dengan prasasti yang menggambarkan cahaya dewa pencipta. Menurut kalian, ini beneran lampu dari zaman kuno atau hanya sesuatu lain yang mirip? Dalam penggalian kuil Raja Amenhotep III, para ilmuwan menemukan patung Dewi Sahmed setinggi 1,9 meter ini. Bahkan ada 730 patung yang didedikasikan untuknya. Investasi besar dari sang raja ini tentu menguras materi, tenaga, dan waktu, iya kan? Sering digambarkan sebagai guards of war. Ia dikenal telah memusnahkan ribuan orang. Waduh, ngeri juga ya. Meskipun investasi besar-besaran pada patung-patung ini telah mengalami kerusakan, para ilmuwan bingung nih proyek besar ini untuk apa ya? Kalian tahu nggak? Pelesiran ke Mesir rasanya nggak afdolat kalau kita nggak ke... Yops! Piramida Giza. Nah, para peneliti juga menemukan sesuatu di balik piramida yang masuk dalam tujuh keajaiban dunia ini. Tampak sebuah ruang kosong tepat di atas koridor yang mengarah ke ruang pemakaman Fir'aun Kufu. Ruangan misterius tersebut terkuat setelah para peneliti melakukan pemindaian makam kuno. Menggunakan peralatan radiografi revolusioner. Kira-kira itu apa ya? Karena piramida ini tertutup seluruhnya, Kunihiro Morishima selaku perwakilan ilmuwan juga belum dapat menjelaskan secara pasti. Apa ruang rahasia tersebut tercipta hanya karena pengaruh alam? Ataukah? Bagaimana menurut kalian? Dari Giza, kita menuju Sakara. Di sana telah ditemukan sebuah ruang bawah tanah. Berisi 24 sarkofagus dengan panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 12 meter. Bahkan dengan berat mencapai 100 ton. Wow! Menurut para peneliti, sarkofagus tersebut terbuat dari granit yang dipotong dengan tingkat presisi yang sulit dijelaskan pada saat itu. Sudutnya sempurna. Kedua sisinya simetris. Bahkan permukaannya juga halus. Gimana bisa orang Mesir kuno membuat karya semenakjubkan ini? Dengan peralatan yang serba terbatas. Penemuan tidak masuk akal lainnya terjadi pada tanggal 30 April 2021 lalu. Mau tahu apa? Ini nih, peneliti asal Polandia menemukan mumi yang sedang hamil. Hmm, kok bisa ya? Saat itu, tim riset menduga mumi yang dikirim tersebut berjenis kelamin laki-laki. Tapi setelah di-x-ray, ternyata seorang wanita yang saat di mumifikasi sedang mengandung bayi berusia 6 bulan. Bagaimana nih hasil analisa kalian setelah melihat ini? Jika umumnya penduduk Mesir kuno dikuburkan dalam sarkofagus, yang kalian lihat ini malah di peti mati yang terbuat dari tanah liat. Para arkeolog merasa hal ini tidak biasa. Berdasarkan catatan sejarah, peti mati tersebut dikunakan sejak 4000-3000 tahun sebelum masehi. Nah, pada periode waktu tersebut, penduduk Mesir kuno harusnya dikuburkan dalam peti mati yang terbuat dari kayu. Bahkan iya, ada yang dikuburkan dalam lubang gangkal seperti ini. Beberapa makam juga diperkirakan telah ada sejak 3200-3000 tahun sebelum masehi. Seperti makam dari nakada tiga kultur yang bahkan lebih tua dari monarki Mesir ini. Penemuan tersebut benar-benar menjadi terobosan baru dalam dunia Egyptology. Penduduk Mesir kuno percaya bahwa para dewa memiliki kepala memanjang. Sekihlas tampak seperti mim menjaga istana Inggris ya. Tapi apa yang ini beneran? Patung paroh Akinaten dan ukiran di diding Osiris ini sepertinya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Beberapa ilmuwan mengklaim bahwa mutasi genetik bisa saja menyebabkan kelainan bentuk seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita nantikan bukti sejarah lainnya. Lagi-lagi di piramida Giza nih, tim gabungan fisikawan internasional dari Rusia dan Jerman menemukan fakta mengejutkan lainnya. Ternyata, piramida tersebut dapat merespon radiasi dan elektromagnetik yang terjadi di sekitarnya. Ilustrasinya kayak gini nih. Jadi, energi elektromagnetik tersebut dapat dibagi ke ruangan yang ada di dalamnya. Tapi struktur piramida ini kan tertutup banget tuh. Jadi, para peneliti kekurangan informasi parihal penemuan tersebut. Mereka hanya berasumsi bahwa material batu ini benar-benar rapat tanpa celah dan tersusun merata dari luar hingga dalam. Ilmu matematika digunakan penduduk mesir kuno untuk melakukan konstruksi termasuk piramida Giza. Mereka bahkan menggunakan angka-angka ajaib di balik pengerjaannya. Seperti pada ukuran dasar piramida, yaitu 365,242 hasta. Jika kalian ingat, itu adalah waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar mengelilingi matahari. Iya kan? 365 hari atau, yaps, setahun. Halo kalian, suka gak nih dengan pelajaran matematika? Penemuan di kota Alexandria pada tahun 2018 lalu juga gak kalah mencengangkan. Para ahli arkeologi telah menemukan sebuah sarkofagus besar berwarna hitam berukuran sekitar 2,5 x 1,5 meter. Di dalamnya ada dua mayat laki-laki dan satu perempuan. Mereka seperti tenggelam dalam cairan limbah berwarna merah dan tampak merembes hingga ke dalam. Para peneliti memperkirakan, sarkofagus ini berasal dari dinasti Ptolemeus, yang dikuasai Yunani atau Romawi yang pernah memerintah Mesir. Kini, para ahli berencana melakukan pengujian DNA atau CT scan untuk mengetahui lebih lanjut beri hal penemuan tersebut. Dari 12 penemuan yang telah kita telusuri, mana nih yang paling menakjubkan menurut kalian?